di bagian level ini ini nempel ke badan ya jadi enggak ngangkat seperti ini dia nempel di bagian belakangnya enggak ngebuka dia ngepress nempel ini belum dikasih furin besok kita mau fitting dulu seperti kita tahu dalam berbagai perkhilafan ulama itu rohmat misalnya nanti kalau pas ada kesempatan waktu saya akan buatkan tutorial untuk pemasangan buntut ini sebenarnya buntut dada saja ya cuman saya langsungkan diri dari bagian dada ini ya dari bagian dada ini saya langsungkan keluar di bagian level di bagian level lalu di bagian kerah juga saya gunakan buntut juga dan lapisan untuk bawahnya saya menggunakan laken ya kalau laken enggak ada di teman-teman boleh pakai kainnya juga enggak apa-apa atau pakai planil kain planil juga enggak apa-apa ya silahkan yang penting perlu berhati-hati ini cara pemasangannya seperti ini di bagian kerah kita sambung dan kita bentuk sehingga lihat posisinya teman-teman nah halus dia mengikuti bodi mengikuti bodi ya di lehernya itu mengikuti mengikuti bodi nah pertanyaan teman-teman yang kenapa di pola jas kami yang dulu itu keluar 2 cm disini ya nih maksudnya untuk patokan kaki kerah ini ini kan lebih hanya 2 cm apa lebih besar 1 cm ya dibandingkan badan belakang maksudnya lebar pundak depan lebih lebar 1 cm dibandingkan pundak belakang nah itu dimaksudkan untuk ini saya keluarkan 1 cm disini nih saya keluarkan 1 cm jadi untuk pembatas lipatan kerah disini dari sini langsung kesini kalau untuk som ini som ini adalah untuk menempelkan busa busa pundak ada yang teman-teman suka saya lihat di postingan-postingan itu dibuat som silang ya biar kelihatan lebih rapi dan lebih keren itu gak masalah lah tetapi sekali lagi dan berkali-kali saya ungkapkan masalah som-soman itu masalah jahitan bantu itu adalah tidak terlalu bermasalah itu hanya untuk pengikat jadi selama proses penjahitan jas busa pundak ini tidak kita jahit hanya kita tempelkan di som nah proses nge-somnya itu disini ini adalah untuk menempelkannya yang satu di ujung di ujung bagian busa pundaknya itu di sebelah sini itu nempel di bagian leher ke kunci di leher nah di bagian sini pasang lengan itu di luar busa pundak jadi hanya badannya saja yang dipasang lengan setelah lengan sudah rapi dibentuk sudah rapi baru pasang ring jas atau ring jas dipasangkan di lengan baru dipasangkan ke badan kalau saya biasanya ring jas itu belakangan kita pasang lengan jas dulu setelah lengan jas itu terpasang terbentuk rapi baru kita pasangkan ring sebagai penambah kerapihannya ya untuk pendorong bulatan disini lalu kita pecah di bagian lengan seperti video yang lalu lalu setelah itu baru kita jelujur di bagian busanya ini busa sama apa namanya nih nih buntut nah teman-teman kan nanya itu cara masangnya gimana jadi buntut itu setelah jadi buntut dada itu setelah jadi ya kita tempelkan di posisi dada lalu kita jelujur ini jelujurnya nih nih jelujurnya sini biar kelihatan nah ini jelujurnya ini untuk menempelkan buntut lalu nyambung ke bagian sini kalau enggak ke bagian level pun enggak apa-apa silahkan hanya sebatas di bagian dada saja enggak apa-apa jadi bentuknya seperti ini seperti yang video yang lalu yang saya buat cara pembuatan buntut itu ya itu pun enggak masalah tetapi yang ini saya langsungkan ke bagian level lalu kita jelujur di sini kita tempel setelah buntut itu jadi kita tempel lalu kita bentuk sesuaikan dengan bentuk badan sini ya nah setelah itu kita pasang lengan buntut enggak kejahit buntut jangan dijahit sekali lagi untuk menjahit lengan itu hanya badan dan lengan saja ini tidak dijahit langsung ya nah setelah lengan sudah selesai pasang ringjas baru antara badan yang sudah ditempel di lengan buntut dan busa itu di dijahit pakai tangan keluar masuk keluar masuk seperti video yang lalu ya terus seperti video pemasangan lengan nah terus sampai sini terus sampai bawah udah begitu pun buntutnya disini nempel di bagian sini jelujur terus di bagian sini jadi jangan kena jahitan ini kalau kena jahitan buntut itu biasanya agak tegang atau kaku ya terus ke bagian bawah lalu untuk di bagian dalamnya teman-teman untuk di bagian dalamnya gini ya bentar pemasangan di bagian dalamnya untuk buntut bisa kita lihat teman-teman aduh udah-udah kena som lagi di bagian sini kan ada kupnat ya nah kupnat itu kita tempeli ring eh kita tempeli furing sebentar 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 gimana ya jadi pas jahit kupnat pas jahit kupnat ini nih kupnat di bagian dada ini kita tempeli furing di tepi atau di ujung kupnatnya furing sedikit saja itu sebagai buat pegangan ini pegangan ring eh pegangan ring pegangan buntut nah untuk pegangan buntut kita jelujur kita som disini ya kita matikan jadi yang mematikannya itu bukan ke badan tapi ke furing yang menempel di ujung kupnat lalu setelah selesai semua prosesnya ini disom di bagian sini disom seret di bagian sini disom kalau yang disebelah sininya bisa langsung dipegang disini kan kalau saya ini kan langsung dipegang ke bagian level bagian level ada jahitan ini untuk buntutnya jadi menempel di bagian sini atau kalau misalkan teman-teman hanya di bagian dada saja di bagian dada saja itu seperti ini kalau ini kan langsung ke level kalau di bagian dada saja teman-teman bikinnya seperti ini bentuknya nah begini begini bentuknya nanti disini disom saja masukkan ditembuskan ke badan badannya itu kan di bagian sini nih sebelumnya level nah di sebelum bagian level itu gak apa-apa nembus juga yang penting benangnya sama dengan kain kain jasnya setelah itu kalaupun benangnya nembus dia gak akan kelihatan karena ketutup level sama ini juga tuh ada tuh ini kan di bagian level saya jahit nih nih jahitan yang kayak padi ini nih huruf M ini ini nembus ke luar tuh gak apa-apa makanya saya gunakan benang hitam karena ini benang apa jasnya jas warna hitam ya nembus ke sini gak apa-apa itu gak dibongkar lagi yang dibongkar ini jahitan-jahitan yang putih ini nah kalau misalkan tidak sampai ke level kalau tidak sampai ke level ya jelujuran di bagian sini itu nembus ke sini nembus nanti kan dia akan ketutup oleh level oh ya oke ya mungkin sementara itu nanti akan diperjelas lagi nanti akan diperjelas lagi mudah-mudahan mudah-mudahan saya ada waktu dan kesempatan di lain waktu nanti saya akan buatkan yang lebih lengkapnya lagi mudah-mudahan ada rezeki buat kita semua mudah-mudahan kita disayatkan semua semangat terus untuk belajar jangan jangan nyerah mau dibully mau seperti apapun kita jalankan terus jangan malu-malu kita kerjakan terus terus kita belajar jangan malu-malu untuk posting jangan malu-malu untuk belajar disini gak ada yang senior saya pun sama masih belajar boleh tanyakan teman-teman saya yang di daerah sini saya masih belajar juga hanya modalnya berani saja ya yang penting berani rezeki sudah ada yang ngatur kalau sudah rezekinya kita pasti dapat dalam posisi seperti ini semuanya numpuk ke bagian depan kali ini ukurannya cukup besar ya cukup besar lihat oke oke teman-teman ya tetap semangat ya ini mau kita fitting dulu ini belum kita pasang furingnya loh belum ada furingnya dan disini juga masih pakai jahitan jelujur belum kita jahit mati ya furingnya masih numpuk furingnya masih numpuk lengan juga belum kita buat buntut juga masih banyak oke terima kasih tetap semangat salam inspirasi salam alaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati